Intro Hari ini kabutnya lumayan tebal sekali Kita kesini itu mau beli kembang api Tapi gak ada Tahun-tahun sebelumnya itu menjual di sekitar sini Dan tokonya itu lumayan besar Tapi sekarang gak ada Sekarang kita mau ke toko yang kedua Tahun lalu ada di sekitar sini Kalau disini ada Itu dia Jadi di sekitar ini cuma ada satu toko yang menjual kembang api Ayo Mau beli berapa Ya Allah tuh dia Aku tanya mau beli berapa Katanya Anakku itu gak tau kenapa Kalau mau beli-beli itu satu Yora marem tol Ini harga-harganya disini nih Hantu itu tulisannya Ini yang paling besar Sekarang ini yang XXX Ini sudah habis Sudah habis Banyak yang sudah habis Itu anak-anak remaja Yang jual kembang api itu Pindah kesini Jadi yang disini nih Menjual kembang api terbesar di kota kami tinggal Ayo Ayo Ngambilnya lewat sana Kalau Batman Oh iya Jadi sekarang pindah disini Besar-besar sekali tuh Di toko yang satu Sudah beli dua box Papanya ngambil satu Dan sekarang Mau beli yang kecil-kecil Buat mamanya Aku gak berani yang besar Takut? Harganya seribu Harganya seribu Disini Kembang apinya Satu boxnya Harganya Maha sekali 3500 Yang itu 3000 Disini tokonya Cakep Cuman kita aja Dan disini Yang terpajang disini Ini semua kosong Teman-teman Tidak ada isinya Cuman pajangan saja Tuh sentak Aldo kan buka pintu Terus mempersilahkan Ratu untuk keluar Manggil mamanya Ratu Sekarang kita mau ngambil Jadi tadi itu Milih itu Ngambilnya disini Di belakang sana Tadi Aldo bilang Seperti Batman Ini disini Jadi itu tadi Penjaganya Tanya Kode kita berapa Terus ngambilnya disini Jadi tahun ini Lebih susah teman-teman Dulu enak loh Tahun kemarin itu Tadi Tadi salah pintu Tadi salah pintu Itu pintu belakang Pintu orang kerja Mungkin disini Gak ada Disini Oh ya mungkin itu tadi Tapi kok pintunya aneh Itu dia orangnya keluar Tahun lalu kita Sama ke toko ini Gak seperti ini Sekarang lebih ketat Nah toko pertama dan kedua Kembang api di atas meja itu Gak ada isinya Alias kosong Mumplong Jadi cuma hiasan saja Kalau ada orang beli Diambil dari dalam Dan toko yang kedua Itu toko terbesar Kembang api di kota kami Jadi kalau mau beli Register Ditanya nama Nomor telepon gitu Terus nanti kita ngambilnya Lewat belakang Dan ini pengalaman pertama kali Buat kami Beli kembang api Seperti itu tadi Dan ada penjaganya dulu itu Gak seperti itu teman-teman Karena Akhir-akhir ini Kita wajib jaga jarak Jadi orang-orang yang jualan itu Wajib mematuhi peraturan Dari pemerintah Untuk kebaikan Kita bersama Kita kesini Mau beli Kembang api Yang bisa dipegang Seperti Lidi Kita mau beliin Mama mertua Karena beliau itu suka Kembang api Yang dipegang Toko kembang api Di sini Seperti counter Di Indonesia Itu harga-harganya Itu disana Malam ini Kita belanja Kembang api Ini dia Ini kita beli Untuk dikasihkan Mama mertua Isinya 5 Kalau dirupiahin 79.000 rupiah Malam tahun baru Kita diundang Mertua makan malam bersama Jadi mama mertua Masa Dan yang ini Ini isinya berapa ya 50 Ini kalau dirupiahin Menjadi 275.000 rupiah Ini juga Plastiknya Gede banget Tadi ini juga Isinya Cuman Satu Dan kita dapat Kacamata Loh Resorto den Langsung cancel Oh Dan yang Yang ini Ini Enggak itu Yang ini Ini dua Harganya 56.000 rupiah Dan yang ini Kita dapat Kertas Panduan Cara menyalakan Api unggun Eh api unggun Kebang api Dan yang ini Gini Kalau dirupiahin Itu Harganya 243.000 rupiah 25 Ini Dinyalain Besok Malam Hari ini Kita mau Buka Ini Yang terakhir Apa ya Ya Ini Yang terakhir Dapat Apa ini Namanya Takis Takis Jadi Sisa takis Tahun depan lagi Tahun depan lagi Mau gak Dia gak Mau makan Sekarang Nanti Sekarang Masih Pagi Hari ini Ada Ambulan Helikopter Ini Tadi Dari Kota Dan Hari ini Itu Cuacanya Bagus Sekali Teman-teman Banyak Sekali Orang Pergi Jalan-jalan Uff Tapi Uff Dingin Sekarang Suhunya Minus 10 Lihat Teman-teman Disana Itu Itu Disana Satu Keluarga Besar Jalan-jalan Dari Pagi Sampai Sekarang Sekarang Jam 2 Banyak Sekali Orang Berseliweran Ini Aku Cuma Pake Kaos Saja Tapi Kaos Panjang Eh Itu Kenapa Belok Lagi Loh Helikopternya Itu Mungkin Eh Itu Seperti Ada Talinya Bener Tuh Tuh Hari ini Pasti Banyak Sekali Orang Di Hutan Di Gunung Gitu Karena Hari Libur Itu Orang Di Sebelah Sana Semua Pada Melihat Helikopter Dingin Sekali Itu Ya Ada Talinya Ya Itu Yang Bawah Itu Seperti Ada Merah-merah Halikopternya Itu Dia Ambulan Helikopternya Ya Itu Turun Ke kota Dan Itu Bawa Orang Teman-teman Orangnya Gantung Di Tali Mana Sih Nggak Kelihatan Ya Soalnya Ada Kabut Mungkin Tadi Helikopternya Mencari Orang Itu Helikopternya Turun Tepat Di Depan Rumah Sakit Itu Ambulannya Sudah Terbang Naik Ke Atas Dan Nggak Terlihat Ada Orangnya Itu Jadi Jadi Mungkin Ada Apa-apa Gitu Jemput Orang Di Hutan Atau Di Gunung Terus Di Antar Ke Rumah Sakit Karena Kalau Pakai Helikopter Itu Lebih Cepat Itu Di Depan Sana Ada Orang Jalan Jadi Hari Ini Itu Banyak Sekali Orang Jalan Jalan Teman Teman Karena Cuacanya Itu Bagus Sekali Cerah